Dalam nama Bapak dan Putra dan Rakyat Kudus, Amin. Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda dekadik, salam berkat bersemangat, Tuhan berkati. Kembali kita berjumpa dalam rendungan harian, hari ini Kamis 30 Mei 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus 10 ayat 46-52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Jericho. Ketika Yesus keluar lagi dari Jericho bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nasaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti, berkata, panggillah dia. Mereka memanggil si buta dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, berdirilah ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau gendaki, ku perbuat bagimu? Orang buta itu menjawab, Rabu nih, semoga aku dapat melihat. Yesus selalu berkata kepadanya, Pergilah imanmu yang menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga melihatlah ia, Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tuhan bersabda, Pergilah imanmu telah menyelamatkan dikau. Iman yang sungguh kita miliki, Semoga bertumbuh makin dalam, makin kuat. Sehingga kita juga akan mendapat sabda, Imanmu yang telah menyelamatkan dikau. Dan semoga kita menyirami iman kita, Memelihara, menjaga, merawatnya, Agar iman kita makin kuat, Makin tangguh di dalam arus zaman ini. Sehingga sungguh dengan memiliki iman, Iman akan menggerakkan seperti yang terjadi dalam diri orang buta, Bartimius, Dimana ia berseru, Disuruh diam, Bahkan dia makin berteriak keras. Iman itu menggerakkan, Menjadi energi, Menjadi kekuatan kita, Dan semoga kita semakin beriman. Iman itu menguatkan, Diminta diam, Namun malah semakin berseru, Berteriak makin keras. Sungguh iman kekuatan yang luar biasa, Dan semoga kita boleh bertumbuh dalam iman kita, Sehingga kita juga akan mengalami kekuatan, Yang diberikan Tuhan melalui iman kita. Iman menyelamatkan, Pergilah imanmu telah menyelamatkan di kau. Iman kita akan membawa rahmat keselamatan untuk kita, Dan semoga kita boleh mengalami, Karena kita bertumbuh di dalam iman. Dimana disini dikatakan, Imanmu telah menyelamatkan di kau, Pada saat itu juga melihatlah, Suatu rahmat, bahkan mujijat akan terjadi, Bagi orang-orang beriman. Semoga kita semakin beriman, Berkat, bahkan mujijat, Akan kita alami sebagai anugerah Tuhan. Dimulia Tuhan, Kini dan sepanjang masa, Salam berkat, penuh semangat, Tuhan berkati. Amin. Namun Bapak, Putra, dan Rakyat Kudus. Amin.